Pemirsa sinyal reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK Jilid II kian menguat setelah imbauan Mensesnek yang melarang para menteri untuk tidak meninggalkan Jakarta. Malam ini Presiden dan Wapres menggelar pertemuan tertutup di stana. Presiden dan Wapres secara mendadak memanggil sejumlah menteri, salah satunya adalah Menteri Puan RB, Yudhikris Nadi. Imbauan Mensesnek Pratikno agar menteri tidak meninggalkan Jakarta pekan ini terkait dengan Sidang Kabinet Paripurna Rabu Esok. Agenda penting dalam Sidang Kabinet Paripurna Rabu Esok disebut-sebut ada pengarahan khusus dari Presiden Jokowi Dodo. Namun, apakah terkait dengan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK? Yang sulit saya jawab dan nggak bisa saya jawab itu lho. Nanti kalau tanya Pak Presidennya. Tapi kondisi yang kemarin berjadar, nanti dilarang keluar di kota apa itu terkait dengan Presiden Pemerintahan Jokowi? Itu rencananya terkait dengan laki-laki yang sedang Kabinet Paripurna. Berbagai spekulasi muncul. Selasa malam, Menteri PAN RB, Yudhikris Nadi, mendadak dipanggil Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kaladi Istana. Rattas ya Pak? Rattas besok. Kabarnya ada Pak Menko Polhukam juga ya Pak Yudhik? Besok mau ada rapat. Sebelumnya Presiden Jokowi mengelar pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kaladi Istana. Namun belum diketahui apakah terkait dengan reshuffle Kabinet Kerja Jilid II atau tidak. Namun pertemuan sepanjang hari Selasa mendadak di tengah isu reshuffle Kabinet. Tidak menutup kemungkinan pertemuan mendadak malam ini membahas isu reshuffle Kabinet Kerja Jilid II. Tim Liputan MNC Media melaporkan.